Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Allah menurunkan kasih sayangnya, kemurahan segala sesuatunya kepada kita semuanya Disitulah orang beriman, berpesta, amal Mereka berlomba-lomba meningkatkan keimanan dan ketakwaannya Untuk memeraih pahala yang sebanyak-banyaknya Kewajiban yang utama di bulan Ramadan tentunya Semua sudah faham, semua sudah mengerti Perintah Allah yang paling utama di bulan Ramadan adalah berpuasa Kenapa sedemikian tegasnya Allah mewajibkan orang beriman untuk berpuasa Tentunya semua itu dengan tujuan yang sangat baik Dan itu merupakan bagian dari rahmatnya untuk orang-orang yang beriman Dimana puasa merupakan zakat teruhannya Pembersih jiwa raga lahir batinnya Bahkan sebagai penolong kita kelak di eumil kiamat Al-alama Habib Umar Al-Hafid mengatakan Siksaan terburuk pada hari kiamat dan di neraka adalah berupa berasal dari rasa lapar dan haus Hadirin mustami rahimakumullah Kita sebagai orang yang tak luput dari segala kehilapan Dan tak lepas dari noda dan dosa Ramadan ini merupakan momen yang tepat untuk memperbaiki diri di hadapan Allah Sungguh Allah menghadiahkan berbagai rahmatnya Berbagai ampunannya di bulan ini Marilah kita bersegera pada ampunannya Sebagaimana yang Allah pirmankan Bismillahirrahmanirrahim Dan bersegeralah kalian kepada ampunan Allah Dan surga Allah yang luas Seluas langit dan bumi Diperuntukkan bagi orang yang bertakwa Untuk itu Mustami rahimakumullah Inilah kesempatan yang baik Allah kita Jadilah insan yang cerdas Memanfaatkan momen ini untuk memperbaiki diri menjadi orang yang beruntung Siapakah orang yang beruntung yang dimaksud pada bulan Ramadan ini Dialah yang mendapatkan Rahmat Allah Ampunan Allah Ridhu Allah subhanahu wa ta'ala Tentu saja hal itu tidak didapat dengan mudah Namun ada amalan-amalan yang harus kita lakukan Hati dan pikiran kita harus fokus pada ibadah Ramadan Saat ini Di antara amalan yang harus kita fokuskan Di antaranya Sabda Nabi S.A.W Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian semua untuk berpuasa di bulan Ramadan Dan aku menyunahkan untuk melaksanakan sholat malam Barang siapa yang melaksanakan puasa Mendirikan sholat karena iman dan ingin mendapatkan pahala Niscaya akan keluar dari dosa-dosanya Sebagaimana ia dilahirkan oleh ibunya Ini merupakan kabar yang baik untuk kita semua Dimana kita setiap hari berbuat dosa Berbuat kekhilapan Berbuat kenistaan Saat inilah Ramadan sebagai pembersihnya Selama sebelas bulan Kita melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Saat ini Allah membuka pintu rahmatnya Untuk itu bersegeralah kita ke pintu rahmatnya Kepintu ampunannya Agar senantiasa mendapat rizu Allah Selanjutnya Di dalam malam-malam Ramadan Itu ada salah satu malam Yang sangat Allah muliakan Yang sangat Allah agungkan Untuk siapa itu? Bagi orang-orang yang beriman Bagi orang-orang yang senantiasa Berdiri teguh, kukuh Menjalankan ibadah hanya untuk Allah Dialah malam Lailatul Qadar Sebagaimana yang Allah firmankan Di dalam surat Al-Qadar Itu satu surat tentang malam Lailatul Qadar Apakah malam Lailatul Qadar itu? Laylatul Qadar khairun min anfishah Tanazalul malaiikatun ruhu fihaa Biizni Rabbihim min kulli am Dia lah malam yang lebih baik dari seribu bulan Berapakah itu seribu bulan? Delapan puluh tiga tahun dalam hitungan tahun Apakah kita akan sampai pada umur sekian? Padahal Allah hanya menyediakan satu malam itu Tidak dua puluh empat jam Tapi satu malam itu Allah menurunkan rahmatnya Karunianya Mengutus para malaikat turun ke bumi Untuk membuka rahmatnya Bagi siapa saja akan mendapatkan Keselamatan, kebaikan Dan dia akan terhapus dari dosa-dosa yang telah dilakukannya Hadirin mustami rahimah kumulah Selanjutnya Orang-orang yang beruntung itu Ialah orang yang senantiasa Selalu berdoa dengan penuh pengharapan Berzikir dengan penuh penghayatan Membasahi lisannya dengan zikrullah Memperbanyak istighbar Memperbanyak sholawat Sebagai mana Allah berfirman Udu'uni astajiblakum Maka berdoalah kalian Memintalah kalian kepadaku Maka akan aku perkenankan Ini janji Allah Janji Allah itu tidak pernah Tidak pernah sulaya Janji Allah itu pasti Allah pun berfirman Minta ampunlah kepada Allah Sesungguhnya Allah Maha pengampun dan maha penyayang Marilah kita memperbanyak Istighfar Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah Minal khataya Allahumma inna ka'afu'un karim Tuhibbul'afwa fa'afu'anna ya karim Allahumma inna nas'alukal jannah Wa na'udhu bika min sakhatika wal-nar Wa na'udhu bika min sakhatika wal-nar Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah Minal khataya Perbanyaklah istighfar Basahi lidah kita Penuhi pikir kita Dan selalu dalam hati Berharap kepada Allah Akan ampunan Allah Bersolawatlah kepada Nabi Muhammad S.A.W Sesungguhnya istighfar itu adalah Perbuatan atau amal Sebagai penutup dari segala amal Dan segala urusan Selanjutnya Amalan untuk meraih keberuntungan itu Bersedekah Para mustami rahimahkumullah Mungkin kita semua sehari-hari Udah biasa bersedekah Namun sedekah di bulan Ramadan Tentu itu ada nilai plusnya Dan paling utama sedekah di bulan Ramadan Adalah memberi makan orang yang berpuasa Dalam artian memberi orang berbuka puasa Hadis Rasulullah S.A.W Barang siapa yang memberi buka Kepada orang yang sedang berpuasa Maka dia akan diberi pahala Sama seperti orang yang sedang berpuasa itu sendiri Tanpa mengurangi pahala orang itu Masya Allah Begitu murahnya Allah Memberikan rahmatnya Memberikan kasih sayangnya Kita betul-betul pesta pahala Kita betul-betul dengan mudahnya Yang meraih pahala Apalagi yang kita tunggu Marilah kita Bersegera Dengan rahmatnya Allah itu Dengan ampunan Allah Dengan magbiro Allah Mudah-mudahan Pada tahun ini Dan tahun selanjutnya Kita selalu diberi kesehatan Diberi kekuatan untuk melaksanakan Segala perintah Allah Terutama Kesempatan pada saat ini Belum tentu Kita juga mendapat kesempatan Di tahun depan Untuk itu Marilah kita sama-sama Memperbaiki diri dari sekarang Mari kita isi Ramadan ini Dengan Melaksanakan puasa Dengan mencari ridha Allah Semata-mata mencari ridha Allah Dengan ketulusan hati Dengan keikhlasan yang sepenuhnya Kita penuhi Malam Dengan senantiasa Selalu berzikir Melaksanakan solat malam Tanpa lelah Insya Allah Allah akan memberi kekuatan Kesehatan yang sempurna Kepada kita semuanya Demikian Yang saya bisa sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat Untuk semuanya Mudah-mudahan kita bisa bertemu Dengan Ramadan yang akan datang kembali Dan diberi keberuntungan Berupa Rahmat Ampunan Serta riduanya Amin Amin Ya Rabbal Alamin Ya Rabbal Al-Mustafa Balik maqasidana Ya Rabbal Al-Mustafa Ya wasi'al Amin 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 Ya Allah Ya Rabbal Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Rabbal Al-Mustafa